PENGEMAR TOKOH PEWAYANGAN Dan karakter yang diperankan seunik mungkin Dengan tambahan aksesoris yang tentunya memikat mata Wah, benar-benar pesta kostum Dan pengunjung diajak untuk memasuki dunia yang penuh fantasi Mereka memang peserta cosplay atau kostum masa Yang turut meramaikan ajang pre-event HelloFest Bertema Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu Di ajang yang bertujuan mengasah kreativitas anak muda ini Para kostum masa ini memang bebas jadi siapa saja Dan berdandan sesukanya sesuai kreasi kostumnya masing-masing Antusias peserta memang terlihat begitu tinggi Padahal ajang HelloFest yang sesungguhnya baru akan digelar tahun depan lho Kita tanya saja yuk, apa sih yang membuat peserta cosplay begitu tertarik? Temanya tentang Indonesia Karena saya lebih ke original gitu Kalau misalnya cosplaynya lebih senang ke original Jadi senang gitu mau ngikutin ini Nah, ngomong-ngomong soal kostumnya sendiri nih temanya apa nih? Temanya sih gimana ya, kita ngambil dari original wayang aja gitu Ya, makanya pakai aksesoris wayang gini Ini conceptnya original, ini diangkat dari pewayangan cepot HelloFest digelar sejak 2004 lalu oleh HelloMotion Academy Tahun depan acara ini diadakan untuk yang kesembilan kalinya Semacam pemanasan, jadi kita menyebutnya adalah pre-event Dan kita menampilkan the best-nya Jadi nama event kita adalah HelloFest All Star Show Jadi yang the best adalah kompilasi dari tahun 2004 sampai 2012 ini Pemirsa ini dia salah satu kemeriahan dari pre-event HelloFest 2012 Adalah Pesta Kostum Seru bukan? Tapi bukan hanya ini saja Karena banyak industri kreatif lainnya yang ditampilkan di event ini Acara ini memang patut mendapat apresiasi ya Karena memperlihatkan begitu banyaknya negeri ini menyimpan anak muda Indonesia berbakat dan memiliki potensi Lihat saja karya film pendek ini Atau karya seni unik-unik ini juga merupakan hasil kreasi mereka loh Nah, kalau Anda juga penggemar tokoh karakter tertentu Namun belum sempat berpartisipasi dalam ajang HelloFest seperti ini Gak ada salahnya loh untuk mempersiapkannya tahun depan Mahardika Utama dan Hario Februarianto melaporkan